jumpa lagi dengan saya gue S38 untuk vlog kali ini kita akan uji coba si Honda Beat ini bisa nanjak enggak sih Honda Beat tahun 2020 nya yang kemarin habis kita riset-riset ini posisinya turunan ya jadi dan sekarang saya tidak sendiri kita boncengan bertiga ya sama istri dan anak saya ya ini mulai tanjakan ya ini nanjak nih enteng saja nanjak tidak ada terlalu beban dan tanjakannya pun panjang tapi tidak curam juga jadi enteng saja coba kita tarik gasnya masih bisa buat nanjak ini ini jalan 40 kondisinya posisinya jalan 40 kita coba gas lagi agak nanjak ya mau nanjak sih sama Honda Beat Carbu saya masih enakan ini masih bertenaga kalau Honda Beat saya kalau pelan buat nanjak malah motornya seakan-akan gerengnya sangat kuat banget dan kita akan Hai ma melewati turunan lagi agak turun ini ya agak turun banget nanti kita putar balik untuk merasakan tanjakannya ya ini turunannya curam banget ini lumayan nih teman-teman bisa rasakan ini turunannya curam nah sedikit curam nanti kita putar balik apakah motor saya kuat nanjak ya nih curam banget di depan kita turunannya ini tidak saya gas nih tidak saya gas nih turunannya curam banget seperti ini yo meh podo manjat gunung lah kalau di daerah teman-teman sekalian seperti ini kenapa saya buat video seperti ini ada yang bertanya bang Honda Beat 2020 tuh bisa nanjak enggak nah kita akan buat videonya buat turun dan nanjak ya kita akan putar balik disini nih Oke di depan Pertamina ini kita akan putar balik dulu Hai takkan putar balik untuk melewati tanjakan dan melewati tanjakannya tidak sendiri ya goncengan ya ini ya tanpa ancang-ancang langsung dibawa buat nanjak ya coba tak gas agak kuat ini posisi jalan 50 ya kita akan ulangi tanjakan di depan yang kita barusan lewati tadi ini kita akan lewati teronjongan sebentar lalu nanjak seperti apa apakah tetap ngeden atau tidak kita ulangi ini teronjong ya ini teronjongan panjang tapi tidak terlalu curam kita akan lewati ini perjalanan sekitar 40 km per jam kita bergoncengan bertiga dengan anak istri saya ya oke nah ini mulai nurun dan sebentar lagi kita akan menanjak ya jadi akan saya dan masih worth it coba kita gas masih mau jalan dan seperti itu ya tes rate untuk nanjaknya Honda Beatnya ternyata mau nanjak dan lumayan masih kuat responsif menurut kalian gimana nilai sendiri ya mungkin cukup sekian vlog kali ini uji coba nanjak-nanjaknya si Honda Beatnya semoga terhibur dan menginspirasi teman-teman sekalian jangan lupa untuk di like subscribe share ke teman-teman kalian dan wassalam file-nya bener-bener korup jadi videonya hilang saat ditanjakan curamnya ya jadi file-nya hilang kemudian saat tanjakan yang kedua waktu putar balik itupun file-nya hilang juga saat mau nanjak juga jadi buat teman-teman buat pelajaran kita semua jika berkendara silahkan baca doa sesuai kepercayaannya masing-masing agar tidak dijahili atau diganggu hal-hal yang tidak kelihatan terima kasih telah menonton video saya gue stk8 wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati